I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the faintness, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I don't ever slow up, no I don't take shit. Alex Rins desak Yamaha cari tim satelit baru di MotoGP 2025, dan harus disupport mesin YZRM1 terbaru. Pembalap MotoGP Alex Rins memberikan tekanan kepada Yamaha untuk mencari tim satelit baru yang kompetitif untuk musim 2025. Rins, yang baru saja bergabung dengan Yamaha pada awal musim 2024, mengungkapkan bahwa keberadaan tim satelit yang kuat dengan dukungan penuh dari pabrikan sangat penting untuk meningkatkan performa. Dalam beberapa tahun terakhir, Yamaha telah kehilangan beberapa tim satelit kunci yang berdampak pada pengembangan dan pengujian komponen baru. Rins menekankan bahwa tim satelit yang didukung dengan mesin YZRM1 terbaru akan sangat membantu dalam mengumpulkan data lebih banyak dan mempercepat pengembangan motor utama. Sebuah tim satelit yang kuat adalah aset berharga. Mereka tidak hanya membantu dalam mengembangkan motor, tetapi juga memberikan dukungan tambahan di lintasan. Kami membutuhkan tim yang dapat bersaing di barisan depan dan memberikan V8 bug yang berharga, kata Rins dalam wawancara di sela-sela Grand Prix Jerez. Rins menambahkan bahwa mesin YZRM1 terbaru harus diberikan kepada tim satelit untuk memastikan bahwa mereka memiliki alat yang kompetitif. Tidak ada gunanya memiliki tim satelit jika mereka tidak mendapatkan dukungan penuh. Mesin terbaru sangat penting untuk memastikan mereka bisa bersaing dan memberikan kontribusi yang berarti, tambahnya. Yamaha sendiri saat ini sedang dalam pembicaraan dengan beberapa tim potensial untuk menjadi tim satelit mereka mulai musim 2025. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan. Tekanan dari Rins ini diharapkan dapat mempercepat proses negosiasi dan memastikan bahwa tim satelit yang terpilih nanti mendapatkan dukungan penuh dari Yamaha. Kami menyadari pentingnya memiliki tim satelit yang kuat dan kompetitif. Kami sedang bekerja keras untuk memastikan bahwa kami memiliki mitra yang tepat dan memberikan mereka dukungan yang diperlukan untuk sukses, ujar salah satu petinggi Yamaha yang enggan disebutkan. Jika Yamaha berhasil mendapatkan tim satelit baru dengan dukungan mesin YZ-RM1 terbaru, ini diharapkan dapat membantu mereka meningkatkan performa keseluruhan di musim 2025 dan seterusnya. Dengan dukungan tambahan dari tim satelit, Yamaha bisa lebih cepat dalam mengembangkan teknologi baru dan strategi balap yang lebih efektif. Para penggemar MotoGP kini menunggu langkah selanjutnya dari Yamaha dan melihat bagaimana mereka akan merespons desakan dari pembalap andalan mereka, Alex Rins. Yamaha pertimbangkan Valentino Rossi gantikan Lin Jarvis di MotoGP 2025 Tim balap Yamaha MotoGP tengah mempertimbangkan langkah besar untuk musim 2025. Sumber internal mengungkapkan bahwa Yamaha sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Valentino Rossi, legenda MotoGP, sebagai pengganti Lin Jarvis yang saat ini menjabat sebagai manajing direktor. Yamaha Motor Racing Langkah ini mencerminkan upaya Yamaha untuk mengembalikan kejayaan mereka di ajang MotoGP. Valentino Rossi, yang telah membela Yamaha selama bertahun-tahun dan memenangkan banyak kejuaraan dunia, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk membawa angin segar dan strategi baru bagi tim. Rossi bukan hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga memiliki wawasan dan pengalaman yang luar biasa dalam dunia balap motor. Kami percaya dia bisa membawa perspektif baru dan membantu Yamaha kembali ke puncak, ujar sumber dari dalam tim Yamaha yang enggan disebutkan namanya. Valentino Rossi sendiri belum memberikan komentar resmi terkait spekulasi ini. Namun, hubungan dekatnya dengan Yamaha dan kecintaannya pada dunia balap membuat rumor ini semakin kuat. Rossi, yang saat ini berperan aktif dalam tim balap VR46-nya sendiri, juga telah menunjukkan minatnya untuk tetap terlibat dalam MotoGP meski sudah pensiun sebagai pembalap. Lin Jarvis, yang telah memimpin Yamaha Motor Racing selama lebih dari dua dekade, diharapkan akan mundur dari jabatannya setelah musim 2024 berakhir. Di bawah kepemimpinannya, Yamaha telah meraih berbagai gelar juara dunia, namun beberapa tahun terakhir performa tim ini menurun, membuat mereka mencari perubahan signifikan. Banyak penggemar dan pengamat MotoGP yang menantikan perkembangan lebih lanjut dari kabar ini. Apakah Rossi akan menerima tawaran Yamaha dan kembali kepada MotoGP dalam peran manajemen? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang pasti, keputusan ini, jika terrealisasi, akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia MotoGP, mempertemukan kembali Yamaha dengan salah satu ikon terbesar mereka dalam upaya. Mengembalikan kejayaan tim di kompetisi balap motor paling bergensi di dunia. Yamaha bikin tim satelit baru, gandeng sponsor Mo'oni bersama VR46 Racing Tim Lapis Kedua di MotoGP 2025. Yamaha mengumumkan langkah besar dalam persiapan musim MotoGP 2025 dengan membentuk tim satelit baru yang didukung oleh sponsor utama Mo'oni. Tim ini akan berkolaborasi erat dengan VR46 Racing Tim, yang sudah dikenal sebagai salah satu kekuatan baru di MotoGP. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Yamaha dalam persaingan kejuaraan dunia. VR46 Racing Tim, yang dipimpin oleh legenda MotoGP Valentino Rossi, akan menyediakan dukungan teknis dan pembinaan bagi tim lapis kedua Yamaha. Dengan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki VR46, Yamaha optimis tim satelit barunya bisa segera kompetitif di lintasan balap. Mo'oni, sebagai sponsor utama, berkomitmen untuk mendukung pengembangan tim ini. Kerjasama ini juga diharapkan dapat menarik talenta muda berbakat dan memberi mereka platform untuk bersinar di MotoGP. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, menyatakan, kami sangat senang bisa bekerja sama dengan VR46 Racing Tim dan Mo'oni. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat keberadaan kami di MotoGP dan memastikan regenerasi pembalap berbakat. Valentino Rossi juga menyambut positif kolaborasi ini. Bersama Yamaha dan Mo'oni, kami ingin menciptakan tim yang bisa bersaing di level tertinggi dan memberi kesempatan kepada pembalap muda untuk berkembang, ujar Rossi. Dengan pembentukan tim satelit baru ini, Yamaha berharap bisa meningkatkan daya saingnya di MotoGP 2025 dan seterusnya, sekaligus mempersiapkan generasi berikutnya dari pembalap yang siap meraih kesuksesan. Valentino Rossi gantikan Lin Jarvis sebagai bos tim Yamaha MotoGP di 2025, dan target bikin tim satelit baru. Valentino Rossi, legenda MotoGP dengan 9 gelar juara dunia, akan menggantikan Lin Jarvis sebagai bos tim Yamaha MotoGP mulai tahun 2025. Lin Jarvis, yang telah memimpin tim Yamaha selama 26 tahun, mengumumkan bahwa ia akan mundur dari posisinya pada akhir musim 2024. Keputusan ini diambil Jarvis setelah merasa waktunya telah tiba untuk mencoba sesuatu yang baru setelah karir panjang dan sukses, di mana ia mengawasi banyak kemenangan kejuaraan dunia oleh pembalap-pembalap seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, dan Fabio Quartararo. Rossi, yang memiliki hubungan mendalam dengan Yamaha dan pengalaman luas di dunia balap motor, diharapkan dapat membawa wawasan baru dan arah yang segar bagi tim di masa depan. Penunjukan ini juga menandai perubahan signifikan dalam strategi dan kepemimpinan Yamaha di MotoGP. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh komunitas MotoGP, mengingat pengaruh besar Rossi baik sebagai pembalap maupun ikon di dunia balap motor. Banyak yang berharap bahwa kehadiran Rossi akan membawa era baru kesuksesan bagi Yamaha di kejuaraan MotoGP mendatang. Selain itu, para pembalap juga berharap bahwa Yamaha harus segera luncurkan tim satelit baru. Seperti yang dikatakan pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo. Mengakui betapa pentingnya peran tim satelit di matanya. Yamaha saat ini menjadi satu-satunya tim pabrikan yang tak memiliki tim satelit. Hal itu membuat data yang diperoleh pabrikan asal Jepang itu bergantung pada dua pembalapnya saja. Kondisi ini tentu kurang menguntungkan untuk mereka, karena itu Yamaha berusaha mendapatkan tim satelit duntuk musim depan. Berdasarkan kabar yang beredar, Yamaha kemungkinan akan merekrut salah satu tim satelit Ducati seperti VR46 atau Pramac Racing untuk menjadi tim satelit mereka. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian terkait tim mana yang akhirnya bisa didapatkan Yamaha. Terlepas dari masalah berhasil atau tidaknya Yamaha mendapatkan tim satelit pada musim depan, Fabio Quartararo mengakui bahwa tim satelit memiliki peran yang penting. Saking pentingnya, Quartararo berharap bahwa tim satelit Yamaha akan difasilitasi dengan motor pabrikan. Selain untuk keperluan data, hal itu akan membuat dirinya lebih terpacu untuk bersaing. Kami, Yamaha dan juga saya sendiri, bekerja keras untuk memiliki tim satelit. Itu sangat penting, ungkap Quartararo. Bahkan jika Anda melihat berapa banyak lab yang bisa kami lakukan di pramusim. Jumlahnya benar-benar berbeda dibandingkan dengan Ducati, yang memiliki delapan motor. Anda bisa menguji lebih banyak hal dan mendapatkan komentar dari lebih banyak pembalap. Saya bahkan tidak mengatakan, tim satelit, bagi saya, tim, itu harus menjadi perpanjangan dari tim pabrikan. Mereka harus memiliki motor pabrikan, dukungan dari pabrikan dan saya pikir itu juga penting bagi para pembalap. Pada akhirnya, orang-orang yang berada di motor yang sama adalah saingan pertama Anda. Tetapi jika Anda memiliki lebih dari satu, rekan setim, maka itu akan memberikan Anda lebih banyak motivasi dan Anda bisa belajar lebih banyak dari yang lain, terang Quartararo. Ducati tahun lalu berhasil mendominasi kompetisi MotoGP dengan motor mereka yang sangat kompetitif. Seperti kata Quartararo, mereka memang memiliki data yang sangat banyak dengan delapan pembalap mereka yang ada di lintasan. Data yang beragam tak dipungkiri membuat Ducati mendapatkan banyak informasi untuk melakukan inovasi-inovasi pada motornya. Tahun ini, Ducati pun kembali membuat pembalapnya menjadi kandidat kuat juara dunia, meski tim lain seperti Aprilia dan KTM mulai menunjukkan perlawanan. Yamaha dan Valentino Rossi bermitra untuk tim satelit baru di MotoGP 2025. Dunia balap motor Grand Prix bersiap untuk perubahan besar pada musim 2025. YamahaMotor.co.ltd Dan legenda MotoGP, Valentino Rossi, telah mengumumkan kemitraan strategis untuk membentuk tim satelit baru di ajang MotoGP. Tim ini akan beroperasi di bawah bendera Yamaha Master Camp yang sebelumnya telah mencatatkan kesuksesan gemilang di kelas Moto2. Pengumuman ini disambut dengan antusiasme oleh penggemar MotoGP di seluruh dunia. Valentino Rossi, yang dikenal sebagai The Doctor, adalah salah satu pebalap paling berpengaruh dan sukses dalam sejarah balap motor. Dengan sembilan gelar juara dunia, ia telah menjadi ikon yang tidak hanya mendominasi lintasan balap tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi baru pebalap muda. Kemitraan ini bukanlah kejutan besar, mengingat sejarah panjang antara Yamaha dan Rossi. Rossi telah membalap untuk Yamaha selama sebagian besar karirnya di MotoGP, membawa pulang banyak kemenangan dan kejuaraan untuk tim. Hubungan erat ini terus berlanjut bahkan setelah Rossi pensiun dari balap MotoGP pada akhir musim 2021, dengan perannya sebagai mentor dan pengembang talenta muda melalui VR46 Akademi dan tim balap, VR46 di kelas Moto2 dan Moto3. Dalam pernyataan resminya, Rossi mengungkapkan kebahagiaannya atas kolaborasi ini. Saya sangat senang bisa kembali bekerja sama dengan Yamaha dalam proyek yang sangat menarik ini. Kami telah memiliki banyak kesuksesan bersama di masa lalu, dan saya yakin kita bisa mengulanginya dengan tim satelit baru ini. Yamaha Master Camp telah menunjukkan potensi besar di Moto2, dan ini adalah langkah berikutnya yang alami untuk membawa talenta-talenta tersebut ke kelas premier. Yamaha Master Camp adalah program pengembangan bakat yang diluncurkan oleh Yamaha pada tahun 2016. Program ini bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan pebalap muda berbakat dari seluruh dunia, memberikan mereka pelatihan intensif dan kesempatan untuk berkembang dalam karir balap motor. Profesional Sukses di Moto2 dengan beberapa podium dan kemenangan, Yamaha Master Camp telah membuktikan bahwa mereka dapat menghasilkan pebalap-pebalap berkualitas tinggi yang siap bersaing di level tertinggi. Lin Jarvis, Managing Director Yamaha Motor Racing, juga menyatakan optimismenya terhadap proyek ini. Kami sangat bangga bisa memperluas kemitraan kami dengan Valentino Rossi melalui pembentukan tim satelit baru ini. Yamaha Master Camp telah menjadi platform yang hebat untuk mengembangkan talenta muda, dan kami percaya bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi masa depan Yamaha di MotoGP. Dengan pengalaman dan pengetahuan Rossi, kami yakin bisa menciptakan tim yang kompetitif dan inovatif. Tim satelit baru ini diharapkan akan mulai beroperasi penuh pada awal musim 2025, dengan persiapan yang sudah dimulai sejak sekarang. Rekrutmen pebalap dan staff teknis tengah dilakukan, dan kabarnya beberapa pebalap muda dari Yamaha Master Camp dan VR46 Akademi sedang dipertimbangkan untuk bergabung. Dengan pembentukan tim ini, Yamaha tidak hanya memperkuat posisinya di MotoGP tetapi juga menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengembangan talenta muda di dunia balap motor. Proyek ini juga merupakan langkah strategis untuk menghadapi persaingan ketat di MotoGP, dengan banyaknya tim dan pabrikan lain yang juga fokus pada pengembangan pebalap muda. Penggemar MotoGP tentu akan sangat menantikan debut tim satelit baru ini di musim 2025. Dengan perpaduan antara pengalaman dan inovasi yang dibawa oleh Yamaha dan Rossi, ada harapan besar bahwa tim ini akan segera menjadi salah satu kekuatan utama di grid MotoGP. Dengan semangat baru dan kolaborasi yang solid, Yamaha dan Valentino Rossi sekali lagi siap menciptakan sejarah di dunia balap motor. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang penuh dengan ekspektasi dan antusiasme, membawa harapan baru bagi masa depan balap motor profesional. Terima kasih telah menonton!